Halo, ketemu lagi dengan saya Reza Arcadia Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana caranya agar power supply kalian awet atau tidak gampang rusak Take it out Terima kasih telah menonton 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 Alat itu Terima kasih telah menonton 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 langsung tidak ada adaptornya nah ini sangat diperlukan stafol atau stabilizer kalau yang saya ceritanya ada adaptornya itu yang kayak cacasan laptop itu itu pun sebenarnya lebih bagusnya pakai stafol semua karena juga kita kan tidak tahu apa sih saya siapa tahu nanti pas apesnya yang rusak e-power supply jadi lebih aman semua power supply itu memakai stafol atau stabilizer karena saya juga pernah mengalami itu sudah pakai power supply ada adaptornya itu yang kayak cacasan laptop itu tapi pas lagi apesnya rusak semua jadi adaptornya kena sudah diganti terus langsung ternyata juga ada bagian di power supply saya yang digital itu juga ada yang kena jadi tidak mati total tapi ada satu komponen yang akhirnya pulsaplanya tidak bisa dipakai dan itu benar-benar tidak bisa di servis dan itu saya betul-betul kesulitan sekali padahal kalau dipikir ya yang cuma sepilih yang rusak itu cuma hal kecil tapi karena tidak ada sebebatnya dan tukang servis terus elektroniknya tidak mampu ya akhirnya cuma jadi sampah sekarang jadi harus beli power supply baru nah dari situ saya belajar itu ternyata semua power supply kalau saya usahkan memakai stabilizer atau stafol ya buat jaga-jaga saja dan harganya pun juga tidak terlalu mahal jadi memang harga stabilizer itu bervariasi ya dari yang murah mungkin kalau kalian beli yang bekas di keletian itu cuma 50 ribuan sampai 100 ribuan dapat itu kan juga tergantung tegangannya ada yang buat 500 volt sampai besar lah kalau kalian hanya perlu yang kecil saja karena fungsinya hanya untuk colokan power supply tidak perlu besar-besar kecuali kalau kalian mau pakai elektronik banyak itu harus pakai yang besar tapi itu hanya untuk tato pakai yang kecil saja jadi harganya kalau yang second paling murah itu kalau di pasar pelitian kalau di Jogja istilahnya pasar-pasar barang bekas itu harganya mulai 50 ribu sampai 100 ribu tapi kalau yang baru itu bisa diatas 100 ribuan dan itu sangat membantu sekali untuk alat elektronik jadi tidak hanya untuk pos aplik tato itu juga bisa untuk komputer dan lain-lain jadi memang itu untuk semua alat elektronik oke saya rasa cukup sekian dulu untuk episode kali ini jangan lupa like, share dan subscribe dukung terus channel ini agar saya lebih bersama lagi dalam membuat konten-konten yang berhubungan dengan tato sampai jumpa di episode selanjutnya ya